Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya aku mau sharing ya saya apa namanya ngambil data dari twitter saya ngambil data dari twitter pengambilan datanya lewat orange seperti ini setelah itu saya save, setelah saya save sekarang saya apa namanya disini saya membuat pakai collab saya install keep install sastrawi yaitu untuk membetulkan membersihkan disini remove mention remove hashtag remove rp, remove link, remove number jadi membersihkan data twitter setelah itu di convert juga ke yang kecil, saya sekarang sudah itu, sekarang tinggal saya save ya, mungkin ini hasil data clean saya bikin clean 2 aja jadi kalau di klik ini saya save, nah sekarang data sudah ter-save apa yang saya convert ini sekarang sudah ter-save tinggal saya buka adanya dimana data twitter ini yang sudah di-save hasil text clean 2 adanya di Madrid semester 2 MIT UR ter-2 MIT disini oke apa namanya hasil text 2 ini dia oke guys kita lihat datanya ini datanya guys ya alright sudah menjadi kecil-kecil gini dan juga banyak yang berpotong-potong juga ya wah oke username nya tetap ada ad ya disini gak dibersihkan yang dibersihkan itu hanya tweet nya saja text seperti ini jadi bisa juga username ini dibersihkan di tokennya senagi cuman metode pembersihannya disini diganti jangan pas bagian tweet ya seperti itu bagian tweet ini bagian text jadi bagian username oke sekarang sudah bersih coba saya download aja ini ini tuh datanya tentang fieldpress 2024 guys saya menganalisa tentang sentimen analisis komentar para netizen disini dan ini data corporation nya menjadi seperti ini berpotong-potong ini datanya masih ada ya yang kurang kalau kurang ternyata kurang mikir akurat ada beginian datanya ini harusnya terremove tapi kalau disini tapi yang lain yang tadinya datanya gede jadi kecil kalau terasa ini belum kurang akurat kita bisa menggunakan dengan nltk loader jadi disini sudah terkonversi sudah jadi kecil kita sudah dibetulkan datanya bisa juga kita melakukan dengan metode lainnya sebentar cari dulu datanya dimana ya oke kalau mau kita bisa langsungkan ini coba saja saya coba saja disini username username dan disini to tweet disini jadi tweet clean apa-apa disini tx text process sama txt clean text clean oke jadinya seperti itu jadi disini ctrl zip dan disini date sama list relevant jadi ini berhubung tidak ada tanggal saya tidak cantumkan tanggalnya ini list relevant dan list media ini sebenarnya penting banget guys tapi harus manual manual itu lama juga contohnya kita lagi membicarakan tentang sentimen analisa pilpres 2024 seperti itu kalau ternyata di dalam ini bukan bicara tentang pilpres itu kita namanya bukan relevan disini list relevan dan list media list media artinya jadi dari media atau bukan jadi kita ini cari disini lama banget kali ya mencarinya 1500 tadinya aslinya datanya 1500 itu guys 1500 itu tweet sekarang jadi berapa ya coba saya lihat di csp nya soalnya kalau yang duplikat itu terkompert sama mereka jadi 1220 guys jadi 300 terkompert ya 300 terbuang gitu sudah jadi seperti ini hasilnya jadi bagus saya itu mencari keywordnya disini tuh semua Prabowo Prabowo kan karena saya dulu mencari keywordnya disini adalah seperti ini Prabowo Subianto dan Cak Imin contohnya Ganjar Prano dan Ahok contohnya Anies Baswedan dan Ahi Salam Presiden 2004 Januari up to 0 dari Januari sampai sekarang kemarin ya jadi saya mencari terus saya sudah cari berhasillah dan saya set dan saya betulkan ininya kontennya tadinya seperti ini acak-acakan ya banyak link banyak seperti ini tapi saya bersihkan dengan metode ini text processing setelah ini guys kalau saya mau mencari proportion dengan list media sama list relevant itu lama banget mungkin ini nanti kalau ada waktu apalagi buat journal ya penting banget jadi saya cuma ini mainkan aja ini dua ini saya lanjutkan saja apa namanya bukan disini tempatnya ini harus copy saya akan menganalisa tentang kata-kata sentiment analisisnya ya sekarang mulai bahasa sentiment analisis dengan metode menggunakan kamus lection dan ada normalisasi dan stop word stop word itu sebenarnya buat ini nltk sama normalisasi text sama saja seperti ini tapi saya tidak menggunakan metode itu tapi saya metodenya langsung dari sini dari membersihkan membersihkan text dan combat ke huruf kecil dengan fungsi free processing text saya seperti itu ternyata kita juga bisa buat bahan acuan bukan hanya hashtag bukan hanya ini karena di dalam text ini ternyata ada yang seperti mungkin enggak terbaca di situ seperti ini ya oi 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 seperti ini aat jadi seperti ini ae ada underscore gitu ae jai seperti ini jadi ini kita bisa buat bahan acuan nanti kalau kita perkombesi tambahkan saja datanya di sini mungkin bisa di uji coba ya tambahkan saja datanya di sini dengan nama seperti itu kita bikin lagi salah satu di sini R itu hashtagnya ditambahin jadi nanti hashtag itu teremob seperti itu ya harusnya ini kebetulan karena saya mau melanjutkan saja triknya langsung saja nanti saya untuk membuat cash sentiment analisinya itu nanti part 2 ya guys sekarang saya tutup dulu nanti saya lanjut karena upload videonya nantinya terlalu gede saya bakal lanjut ke itu namanya untuk sentiment analisis negatif dan positif netral selamat selamat Terima kasih.